selamat menikmati hari ini kita akan belajar mengenai kontras media lebih tepatnya adalah radiografik kontras media tentu sebagai radiografer yang profesional kita tidak asing dengan istilah kontras media karena beberapa kali mungkin diantara kita sudah ada yang pernah menerima permintaan foto ronsen yang menggunakan bahan kontras atau kontras media nah pada saat ini kita merupakan materi pendahuluan sebagai pengantar jadi ini adalah edisi perkenalan mengenai kontras media ke depan nanti kita akan membahas tentang yang lebih lanjut baiklah pada materi kali ini kontras media akan kita awali dengan brief history atau sejarah singkat tahukah anda pada saat kapan mula awal ditemukannya kontras media siapa penemunya nah ini dia sejak tahun 1896 Walter Bradford discovered kontras media beliulah sang penemu dari bahan kontras ini dia profilnya bisa anda lihat di layar monitor nama lengkapnya adalah Walter Bradford Cannon beliau merupakan seorang fisiologis dari Harvard Medical School atau sekolah kedokteran Harvard beliau sangat konsen dalam pengembangan x-ray terutamanya penggunaan bahan kontras sehingga pada tahun 1896 beliau telah melakukan itu coba dan pertama kali menemukan kontras media digunakan untuk pemeriksaan x-ray pada tahun 1897 pertama kali pemeriksaan gastrointestinal menggunakan kontras yaitu dengan bahan bismut tetapi rupanya mengalami toksik sehingga ditinggalkan dan pada tahun 1910 baru barium sulfate digunakan nah barium sulfate ini ini cenderung lebih aman pada tahun 1920 sodium iodide digunakan untuk pengobatan sipilis nah kemudian pada saat itu baru diketahui oh ternyata iodium juga bisa digunakan untuk x-ray yang terlihat dalam film x-ray itu radio opat dan sejak itu kemudian dikembangkan sehingga iodium menjadi bahan dasar ya basis dari pengembangan bahan kontras secara modern dan pada tahun 1927 pertama kali dilaporkan pemeriksaan IVP menggunakan bahan kontras sahabat-sahabat radio grafer yang baik hatinya sebelum kita berbicara tentang kontras media di radio grafik maka kita harus memahami dulu apa itu kontras silahkan anda lihat di layar monitor bila anda perhatikan ada dua gambar ya gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan maka bila disebutkan manakah yang memiliki kontras bagus good contrast adalah yang saya lingkari ini yang saya lingkari dengan warna merah ini lebih bagus kenapa? karena tulisannya relatif masih bisa dibaca clear, cukup jelas dan nyaman bagi mata untuk membacanya sebenarnya kan di sampingnya bad contrast ya kontrasnya burung karena tulisannya samar dan sulit dibaca untuk memperjelas lagi coba anda lihat flyer berikut this is good contrast ya ini adalah kontras yang bagus coba anda perhatikan tulisan yang paling atas inilah kontras yang ideal karena apa? clear, jelas, jernih mata sangat nyaman untuk dilihat oke sedangkan this is okay contrast adalah kontras yang cukup lumayan saja dan yang paling buruk adalah yang paling bawah this is not okay ya jadi ini kontrasnya tidak oke atau buruk kenapa? gambarnya samar sehingga sangat melelahkan bagi mata ketika harus membacanya dengan demikian bisa kita katakan bahwa kontras yang baik adalah yang ada tulisan di bagian atas ya yang dirikari pakai warna kuning sedangkan yang sekedar cukup ada di bagian menengah ada di bagian kedua sahabat-sahabat adografer dengan demikian bisa kita katakan definisi kontras media adalah nah ini kita perjelas dulu pada layar monitor merupakan gambar abdomen kalau Anda perhatikan di gambar abdomen ini di foto ronsen ini ada berkas dari profil ginjal baik itu ginjal kiri maupun ginjal kanan ya itu ada konturnya itu tidak jelas samar oleh karena itu supaya jelas diberikan bahan kontras maka muncul gambar di sebelah kanan yang pada huruf A itu lebih detail ya setelah ada kontrasnya maka makin terlihat kontur dali ginjal tersebut dengan demikian kontras media merupakan suatu bahan untuk melihat jaringan tubuh yang tidak terlihat atau samar dalam pemeriksaan radio diagnostik yang dimaksud radio diagnostik disini adalah X-ray konvensional kemudian MRI magnetic resonance imaging kemudian ultrasonografi dan modalitas imaging lainnya sesungguhnya kontras media ini kegunanya untuk apa? ada dua yaitu memperlihatkan bentuk anatomi dan fungsi dari organ atau bagian tubuh yang diperiksa ya sekali lagi bentuk anatominya seperti apa? kemudian bagaimana fungsinya? seperti pada gambar ginjal tadi ya konturnya kita lihat dan fungsinya bisa dibuktikan penggunaan dari kontras media sangat beragam untuk pemeriksaan radiologi diantaranya adalah arteriografi kemudian angiografi ada fenografi ada fenografi kemudian intravena uret uret apa? IVP ya intravena pielografi kemudian ada fluoroscopy fluoroscopy ini ada HSG ada hasialografi kemudian city scan bisa juga untuk MRI magnetic resonance imaging kemudian ultrason untuk melihat liver dan kidney atau ginjal kemudian mielografi nah mielografi ini belakangan sudah dipindahkan pemeriksaannya dengan menggunakan MRI nah sekarang adalah contoh-contoh gambarnya ya itu ada arteriografi yang nomor 1 yang kedua adalah angiografi PSA digital substraksi angiografi ini biasanya pala kardiolog ya yang mengerjakan kemudian yang ketiga adalah fenografi nah fenografi ini belakangan digantikan dengan menggunakan USG Doppler ya kemudian yang keempat adalah IVP intravena biolografi atau pemeriksaan urografi sistem perkencingan kemudian yang kelima adalah ini merupakan gambar dari fluoroskopi gastrointestinal untuk melihat OMD usopagus mahdudinum yang anda lihat disitu adalah gambar usopagus kemudian yang keenam ini adalah contoh fluoroskopi penggunaan pada pemeriksaan HSG hysterosalvinografi nah keenam gambar ini merupakan contoh-contoh aplikasi yang digunakan di lapangan pada pemeriksaan sehari-hari mengenai penggunaan dari kontras media atau bahan kontras nah kemudian yang ketujuh ini adalah pemeriksaan menggunakan fluoroskopi yaitu pemeriksaan fluoroskopi sialografi bahan kontras untuk pemeriksaan sialografi kemudian yang kedelapan ini adalah pemeriksaan CT scan yang disamping merupakan potongan sebelum dilakukan kontras media kemudian sebelahnya yang ada tanda panah warna kuning ini adalah penyengatan enhancement dari bahan kontras yang dimasukkan sedangkan yang dibawa tadi adalah MRI dari potongan aksial T1 dan yang kesebelah ini adalah WSG ultrasonografi yang menunjukkan hepar serta ginjal kidney dan yang kesebelah adalah mielografi sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa mielografi belakangan lebih cenderung menggunakan MRI daripada dulu ya menggunakannya adalah bahan kontras dan kemudian yang kedua belas tadi adalah artrografi yaitu pemotretan menggunakan kontras pada persendian sahabat-sahabat aerografer yang baik hatinya bagaimana dengan klasifikasi kontras media ditinjau dari sisi alatnya pesawat X-ray yang konvensional dan CT scan dengan sumber energinya sinar X kita menggunakan kontras media barium dan iodium kemudian yang alatnya menggunakan pesawat MRI energinya menggunakan resonansi magnetik kontras yang kita pakai adalah gadolinium ada pun untuk alat USG ultrasonografi sumber energinya menggunakan gelombang suara nah bahan kontrasnya namanya mikrobubbles sahabat-sahabat aerografer yang baik hatinya bahan kontras tadi dalam penggunaannya itu ada caranya ada beberapa mekanisme model ya rutenya yang dipakai prosesnya ada 5 yang pertama adalah oral artinya apa bahan kontrasnya diminum melalui mulut kemudian reptal itu dimasukkan melalui lubang anus kemudian intravena intravena itu diinjeksi disuntikkan melalui infus contohnya adalah pemeriksaan IVP atau yang diinjeksi ke intravena kemudian yang keempat adalah mengelalui mekanisme foiling of body cavity or potential cell space jadi memasukkan bahan kontras pada ruang pada lubang space yang kemudian disimpan disitu sehingga nanti akan diketahui bagian mana yang ada lubangnya dan yang tidak kemudian yang kelima adalah intramuskulori artinya dimasukkan ke dalam otot muskulo sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya bagaimana dengan klasifikasi kontras media oke yang pertama adalah ditinjau dari sifat fisika radiasinya bahan kontras dibagi menjadi dua yaitu kontras negatif dan kontras positif zat kontras negatif berbahan gas karena nomor atom dan berat atomnya rendah maka ia menyerap radiasi lebih sedikit dibanding jaringan tubuh di sekitarnya sedangkan zat kontras positif adalah bahan yang menyerap x-ray lebih besar dari jaringan tubuh karena nomor atom dan beratnya lebih tinggi perlu anda ketahui ada tiga jenis zat kontras positif yaitu barium sulfat kemudian zat kontras iodine dan zat kontras untuk MRI atau USG yang tadi sebelum slide ini sudah kami contohkan klasifikasinya berdasarkan alatnya sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya media kontras sebagaimana tadi sudah dikatakan ada yang zatnya positif dan ada yang zatnya negatif nah media kontras yang positif ini kontras tersebut bahannya akan menimbulkan radiopat ya karena bahan nomor atomnya tinggi sehingga weight on film jadi tervisualisasi di film berwarna putih contohnya adalah barium dan iodium kemudian yang negatif maka kontras natural that is radiolucent jadi bahannya itu menimbulkan efek radiolucent kenapa karena bahan nomor atomnya rendah sehingga mudah untuk ditembus oleh radiasi dan berdampak pada warna hitam pada film black on film contohnya adalah udara kemudian oksigen karbon dioksida dan nitrogen nah seperti apa contohnya kontras positif dan negatif nah ini pada gambar kolon yang positif ini berisi barium sulfat sedangkan yang negatif ini adalah kolon yang kita isi dengan udara sehingga gambarannya ada arah radiolucent atau hitam untuk memperjelas mari kita lihat pada layar monitor ini merupakan data nomor dan berat atom kalau kita perhatikan seperti tadi dikatakan bahwa hidrogen kemudian karbon nitrogen oksigen udara gitu ya ini memiliki nomor atom dan berat atom yang ringan dan ini merupakan kontras media negatif hal ini berbeda dengan yang ada di bawahnya yaitu unsur dari iodine dan barium barium atau iodium kalau yang iodium dan barium ini merupakan sumber dari zat bahan kontras positif memiliki nomor dan berat atom yang lebih besar sahabat-sahabat aerografer yang baik hatinya penggunaan iodium sebagai bahan dasar dari pembuatan kontras karena iodium memiliki nomor atom yang tinggi digunakan sebagai bahan dasar kontras x-ray karena yang pertama memiliki densitas kontras yang tinggi kemudian memiliki karakteristik kimianya mudah untuk diikat oleh cincin benzena dengan variasi yang banyak dan tentu saja ini yang sangat disukai oleh kita semua adalah toxicusnya rendah kadar racunnya itu sedikit rendah relatif aman adapun sifat fisika kimia dari zat kontras larut dalam air dan memiliki muatan kemudian viskositas viskositas ini adalah kemampuan larutan mengalir atau kekentalan sebut saja viskositas adalah kekentalan akibat friksi internal molekul satu adalah EPAS viskositas zat kontras tergantung pada ukuran molekul konsentrasi dan suhunya kita lihat grafiknya pada layar monitor ini menunjukkan viskositas yang vertikal kemudian yang horizontal adalah konsentrasi ketika diberikan dua suhu yang berbeda suhu yang rendah dan suhu yang tinggi maka semakin besar konsentrasinya dan semakin tinggi suhunya maka viskositasnya rendah sedangkan pada konsentrasi yang sama ketika diberi suhu yang rendah 20 derajat anda bisa perhatikan di layar monitor maka viskositasnya tinggi dengan demikian maka perlu kita perhatikan bahwa penyimpanan bahan kontras itu bukan di kulkas karena kalau di kulkas berarti suhunya makin rendah makin dingin sehingga viskositasnya kekentalannya makin rapat kalau kontras itu makin rapat maka pada saat di injeksi itu akan sangat berat karena itu disarankan nanti penggunaan dari bahan kotas itu penyimpanannya ada alatnya nanti kita lihat di slide ini baik sahabat-sahabat radio grafer kita perhatikan di grafik berikutnya ini menunjukkan antara viskositas dengan suhu semakin suhunya tinggi maka viskositasnya makin rendah anda bisa lihat pada titik-titik koordinatnya yang paling bawah di situ adalah pada suhu 40 derajat nah ini contoh bahan kontras yang tadi kita sampaikan nah yang terakhir ini merupakan kontras warmer penghangat kontras nah penyimpanan yang benar bahan kontras itu bukan di kulkas tetapi di warmer di penghangat nah ini adalah stop kita di ruang radiologi sebelum bahan kontras dipakai maka penyimpanannya ridibok tempat penyiapannya adalah warmer atau penghangat sehingga nanti viskositasnya rendah sahabat-sahabat audiografer sebagian besar kontras media x-ray berbasis iodium iodium dalam kontras media yang menjadikan gambar kontras menjadi lebih cerah nah jika konsentrasi tinggi konsentrasi iodiumnya tinggi maka gambaran akan lebih cerah akan lebih celing maka konsentrasi iodium yang tinggi maka viskositasnya menjadi tinggi sehingga jika konsentrasi iodium tinggi harganya juga agak lumayan sama-sama travel singkatnya kontras media itu yang berbasis pada senyawa iodium ada dua ada yang ionik dan ada yang non-ionik yang ionik itu ada monomer ada binet yang non-ionik ada dimer dan ada monomer sekarang contoh-contoh di lapangan nama-nama pabrikan dari bahan kontras yang termasuk ionik monomer itu ada telebrik kurografin kastrografin angiografin krasiograf dan ada konray yang populer di lapangan kemudian yang non-ionik dimer itu ada isofis dan visipat kemudian yang monomer non-ionik monomer itu ada iopamiro iomeron ioheksol iopromed iofersol omnipat optire ultrafis dan ya itu iopamiro sama dengan yang di atas itu merupakan nama-nama yang sering kita gunakan di lapangan di beberapa rumah sakit nah kemudian kontras media yang ideal seperti apa nah ada beberapa kriteria yang pertama adalah high water solumility artinya apa kontras larut dalam air ya kelarutannya dalam air sangat tinggi ini sangat ideal kemudian yang kedua non-ionik supaya aman ya tidak memiliki muatan ion kemudian yang ketiga heat and chemical stability self-life idly tree to five years ya ini artinya apa stabil ya tidak terpengaruh dengan unsur chemical kimia dan panas jadi penyimpanannya aman kurang lebih idealnya itu bisa disimpan 3-5 tahun yang keempat adalah biological interestness atau non-antigenic kemudian low viscosity ya viskositasnya rendah kemudian yang keenam adalah high konsentrasi konsentrasinya dan yang terakhir adalah harganya terjangkau ya jadi ya relatif demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kontras media selanjutnya nanti kita akan membahas tentang implementasi kontras DCT scan MRE dan USG serta efek samping atau reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada pemeriksaan kontras media mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax